Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau tak matur biar tentang sejarah di Sombrangol Bila ngetan di Sombrangol ini aku rumuyin Dan tentu yang ngakuin ini aku pelarian saking Mataram Dari ini kalah perang Bila ngetan beriki Sek, Sek, Sek Kang Mas Tarang Sek, Tarang Sek Sek, Loh Eh, Loh Jangan kan Sinten Sek, 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 Sek Aku sejati di prajurit Mataram Itu berberapa kalau lontong Bisa rapopo, rapopo, rapopo Makanya maka kan mau buat lontong Dari akan lontong Oh iya? Dikupung? Doh знаком Uph Towi Uph 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 berbaur kali masyarakat akhir pun kenal-kenal studio masyarakat masyarakat itu di sebelah mereka yang lewat mereka itu nyabrang kali terus kali ini itu yang menunggakan jadi ini anggar nyabrang lewat mereka yang tidak nunggol itu mulai ini terus disebut disombrangul kalau Pak Lurah yang pertama disetujui disombrangul itu Pak Lurah yang pertama disetujui Mbah Gryo akhirnya Mbah Gryo sejarah ini seberang kali ini sejarah ini Mbah Gryo itu jenengnya pundin dan melihatnya semenjak saat itu terbentuklah nama desa Mbraul yang berada di kecamatan Karanjati Kabupaten dengan luas dengan luas wilayah 158 hektare desa Mbraul lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat pada umumnya berdasarkan data monografi desa tahun 2022 total penduduk desa Mbraul 1706 jiwa yang terbagi dalam 2 dusun 2 RW dan 14 RT mayoritas penduduk desa Mbraul berprofesi sebagai petani alam pedesaan yang terdiri dari persawahan yang diapit 2 waduk yaitu waduk pondok dan waduk sangiran mendukung masyarakat untuk bercocok tanam sebagian besar penduduk memilih untuk menanam padi sehingga desa ini dapat menghasilkan geras yang melimpah setiap kali masa panen PERCICAT V doctor Jangan beli ropok yang tidak berpita cukai YES! butuh Tentara itu harus hitam Biar sangar Tentara gak ada yang putih-putih Jelas gak ini? Jelas gak ini? Jelas gak ini?